Intro Sehari setelah perayaan Hari Raya Idul Adha, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional kota Batam relatif stabil. Berdasarkan pantauan wartawan Diamond TV di Pasar Botania Batam Center, rata-rata harga bahan kebutuhan pokok masih relatif normal, terutama sayur-sayuran, berbagai cabai, dan bawang yang pada pekan sebelumnya berharga tinggi. Menurut pedagang bumbu di Pasar Botania, Mephi, untuk harga kebutuhan jenis sayur-sayuran masih relatif normal seperti sayur kangkung, tomat, kol, sawi hijau, wortel, labu, terong, serta buncis masih berkisar di antara Rp7.000 sampai Rp8.000 per kilogramnya. Sementara untuk komoditi yang mengalami kenaikan harga terjadi pada bawang birma yang sebelumnya Rp80.000 per kilogram, sekarang menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Kemudian cabai rawit setan naik dari harga Rp50.000 per kilogramnya ke harga Rp60.000 per kilogramnya. Untuk sentara ada kenaikan bawang birma, bawang birma dari biasanya Rp80.000 sekarang menjadi Rp100.000 lebih per kilogram. Kalau untuk bumbu-bumbu lainnya emang normal? Untuk bumbu yang lainnya, sembara masih normal. Kalau untuk cabai emang cabai? Cabai masih normal. Rawit juga? Rawit normal. Cuman rawit netan yang ada kenaikan. Berapa, Pak? Dari berapa ke berapa? Dari Rp50.000 ke Rp60.000. Mephi menambahkan, kenaikan harga biasanya dipengaruhi oleh minimnya persediaan atau stok yang rata-rata berasal dari luar kota Batam. Tim Liputan Dement TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Rio. Altyazı M.K.